Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bertemu lagi kita di channel saya channel Sabar Story jadi di video kali ini nanti kita akan sama-sama saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana caranya start di tanjakan oke kita langsung saja ke videonya guys oke guys jadi di depan sana ada tanjakan kita akan coba mempraktekkannya di depan kita akan coba disini ya ini sudah di posisi tanjakan kita rem dulu kita parkir setelah itu kita masukkan posisi yang paling rendah guys saya biasanya pakai gigi satu kalau untuk gigi setengah terlalu lambat ya jadi gigi satu terus gasnya gasnya kita gas minimal RPM 16 atau 17 atau bisa antara 15 sampai RPM 20 ya guys ya terus kita lepas kopling setengah setelah itu kita lepas rem parkirnya jadi kombinasi antara kopling sama gas harus seimbang ya guys oke kita ulangi gas tinggi gas tinggi terus lepas kopling setengah terus lepas rem parkir oke disini tanjakannya agak lebih tinggi lagi guys jadi kita akan coba disini lagi ya kita coba sekali lagi kita pinggirkan dulu oke oke kita langsung kita langsung lagi kopling masukkan gigi terus gasnya kita tambah setelah itu kita lepas kopling setengah dan lepas rem parkirnya jadi saya ulangi kembali guys kombinasi antara kopling sama gas itu harus benar-benar apa ya benar-benar jadi pada saat kita lepas kopling mobilnya tidak mundur jadi harus kombinasinya itu harus empat ya dan praktik ini yang setelah ditanjakan ini rata-rata kalau untuk apa operator yang tes rata-rata kalau mobilisasi disuruh tes tanjakan jadi semoga dengan video ini saya praktekkan seperti yang tadi semoga teman-teman bisa paham dan kalau disuruh ikut tes insya Allah semoga gasnya lulus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah guys jadi itulah tadi sedikit yang kami tahu bagaimana acara setelah ditanjakan jadi teman-teman yang lihat video ini mau gak bisa memahami apa yang saya perhatikan tadi oke mungkin sekian dulu video kali ini guys jadi untuk teman-teman yang ingin belajar insya Allah channel ini akan berbagi pengalaman jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dan jangan lupa untuk memberi saran juga jika ada kesalahan-kesalahan atau kata-kata yang kurang tepat dari kami agar kami bisa memperbaikinya di video-video selanjutnya guys oke sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh